Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi bersama saya Ranu Payetstop Nah di video kali ini Saya akan sedikit Berbagi Sharing mengenai bagaimana Cara menghitung Kebutuhan material Untuk Sloop Nah sloop itu sendiri adalah Sebagai pengikat atau Beban-beban yang ada di atasnya Nah disini Kita sudah Coba untuk Mengdesain ya kurang lebih seperti ini Nah hitungan untuk Bangunan itu Ada bangunan ini adalah Sloopnya itu panjangnya 90 meter Lari Nah untuk gambar potongan dari Sloop itu sendiri adalah seperti ini Dia masangnya itu di atas Kondasi batu kali Yaitu sloopnya ukuran 20 x 15 dan untuk besinya sendiri adalah 12 x 17 Ini senti ya teman-teman ya Nah ini sudah ketahuan Panjang sloopnya 90 meter Kemudian Lebar dan tingginya Dia sudah ketemu Jadi kita akan menghitung Kolumenya ya teman-teman ya Jadi Kita Ini Kita anggap Kita buat Satuannya adalah Meter 15 x 0,2 x 90 Dia akan ketemu Kurang lebih Coba kita hitung Ketemunya itu adalah 2,7 meter persegi M kubik Ini satuan meter Ini satuan meter Ini satuan meter Meternya pangkat 3 ya teman-teman Setelah itu Nah setelah ini kita Mendapatkan Polumenya Kemudian kita akan Menghitung Petonnya itu sendiri ya itu Nah kita Pengecoran Pondasi sloop Ini Menggunakan Perbandingan Itu Satu banding Tiga Satunya itu adalah Boat semengnya Kemudian dua itu adalah Pasir Tiga itu adalah Kerikil Atau split ya teman-teman ya Dari campuran Satu dua tiga ini Bahwa Yang pertama itu Kita harus tahu Semen Pasir Kerikil Dan besi Sepertinya Jadi untuk Satu banding dua Tiga ini adalah Untuk Perkubiknya Itu adalah Semen Membutuhkan semen 276 kilo Kemudian pasirnya adalah 0,33 kubik Dan split Atau kerikilnya Adalah Setengah Kubik Nah Kalau ini sudah Ketemu semua Jadi kita bisa Mengkalikan dengan Kebutuhan Dari Volume tersebut 2,7 Meter Kubik Kita kali 2,7 Meter Kubik Kita Kalikan Nanti akan ketemunya 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 itu adalah 720,9 kilo Ini kalau kita Dibeli Saksakan Atau beli Di toko material Kita Mencari Semennya itu Ukuran 40 kilo Atau 50 kilo Per Sak Atau Per bag Disini kita Anggap 50 kilo Jadi kita Butuh Semennya itu Itu adalah Butuh 15 Sak Untuk Panjang Slope 90 Meter Lari Dengan ukuran Slope itu Sendiri adalah 15 X 20 Nah kemudian Kita mencari Pasirnya Sama Dengan Cara Tadi Kita Kita kalikan Ketemunya 0,8 0,8 9 9 9 Kubik Jadi kita Bulatkan Jadi 1 Kubik Nah ini Ketemu 2 Ya Ini 1 Ini 2 Kemudian Kita mencari Pasirnya Atau Mencari Krikal atau Split Sama Jadi Ketemunya Itu adalah 1,35 Kubik Ini Yang 3 Itu Yang 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 Jadi Ketemu Ketemu Pasir Sudah Ketemu Pasir Sudah Ketemu Pasir Sudah Ketemu Sama Krikal Atau Split Ini Sudah Ketemu 1,35 1 Kubik Sama 15 Ini Untuk Kebutuhan Panjang Slope 90 Meter Nah Kemudian Kita Mencari Besi Besinya Itu Sendiri Adalah Yang Besi Sediameter D10 Itu Adalah Yang Disini Yang Disini Yang Utama Besi Utama Besi Utama D10 Kalau Sengkang Itu Adalah D8 Cara Menghitung Kebutuhan Besi Itu Sendiri Adalah Ini Ada 4 1 2 3 4 Kali 90 Meter Lari Ini 90 Berarti Butuhan Besi Untuk D10 Adalah 4 4 Dkali 90 Meter Lari 1 2 3 4 Jadi Ketemunya Adalah 360 Meter Lari Nah Besinya Itu Per batang Itu Adalah 12 Meter Jadi Kita Bagi 12 Meter Jadi Ketemunya Itu Adalah 30 Batang Nah Jadi Ketemu Besinya Itu Untuk Tulangan Utamanya Pakai Diameter D10 Temunya 30 Batang Kemudian Kita Akan Mencari Sengkang 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 Atau Ring Ring Ini Jarak Per ring Itu Misalnya Kita Buat Ring Ring Ini Ring Ini 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 Utamanya Nah Jarak Itu Setiap Ring Ring Kita Pakai Menggunakan 20 Centi Ini Jaraknya 20 Centi Terus Ini 20 Centi 20 Centi Semua Ya 20 Centi 20 Centi Jadi Dia Akan Ketemu Adalah Cara Menghitungnya Kan Ada Tertawa 10 Meter Eh 90 Jadi D8 Itu Adalah 90 Meter Lari Dibagi 20 Ya 0,2 Ya Teman Teman Ya Karena Jaraknya Per 20 Centi Jadi Dia Akan Ketemu Adalah 450 Pc Nah Kita Jadi Kalau Sudah Jadi Ketemunya 450 Pc Nah Kita Akan Menghitung Satu Pc Itu Berapa Panjang Satu Pc Atau Satu Buah Itu Adalah Ini Kita Tambah Jadi 12 Tambah 17 Tambah 12 Tambah 17 Tambah 5 Tambah 5 Jadi Cara Menghitungnya Adalah 0,12 Ditambah 0,17 Oke Kemudian Kita Kalikan 2 Kena Atas Bawah Jadi Ketemunya Itu Adalah 0,58 Meter Lari Ini Baru 4 Kemudian Kita Tambahkan Lagi Adalah Untuk Ininya Buat Sangkutannya Jadi Tekupannya Itu 5 cm 5 cm Jadi Ketemunya Adalah 1 0,10 C 0,1 M Lari Jadi Totalnya Itu Adalah 0,68 Meter Lari Untuk Satunya Jadi Udah Ketemu Ini Jadi Kita Kalikan 450 Meter Repikis Dikali 0,68 Meter Lari Jadi Ketemunya Itu Adalah Kemudian 306 Meter Lari Kemudian Kita Bagi Satu Batang Itu Sama 12 Meter Jadi Ketemunya Adalah 25 5 5 Batang Jadi Kita Bulatkan Itu Menjadi 26 Batang Jadi Ketemu Ini Teman Teman Jadi Untuk D10 Nya Itu Adalah Butuh 30 Batang 30 Batang Kemudian D8 Itu Adalah Butuh 26 Batang Ini Teman 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 30 Batang Sudah Teman 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 Jadi Untuk Menghitung Slut Panjang 90 Meter Itu Adalah Butuh Semen 15 Sat Kemudian Pasir 1 Kubik Split Over Kekil 1,35 Kubik Kemudian Besi D Diameter 10 30 Batang D 8 26 Batang Oke Teman Teman Mungkin Ini Sedikit Penjelasan Mudah Mudah Dimengerti Untuk Teknik Perhitungan Materialnya Apabila Video ini Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Dan Share Ke Teman Teman Semua Terima Kasih Juga Yang Sudah Support Channel Semoga Channel Teman Teman Semua Makin Berkembang Oke Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ranu Payastop